bismillahirrahmanirrahim 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 lalu aku kadang pedih melibu suargo pedihnya ngerti kadang, pedihnya ngerti di surga itu kan kita sudah final artinya finalnya yaudah dianggap suargo terus selawasin apa? selawasin setengah ini dibersek yaudah jadari, dendam makan rena yaudah makan tapi bagaimanapun itu hak kamu khadun nafsi, hak kamu setelah kamu dinyatakan lulus to'at lulus sebagai orang mu'min yang baik maka anda berhak mendapat apa? surga tapi ini semua hak kamu hak kamu artinya hak yang kamu dapatkan karena Allah baik, kamu diberi hak itu lalu pertanyaannya adalah lalu hak Allah dimana? dan kalaupun itu betul semua penilaian itu karena reputasi kita tes kita istibar kita zaman apa? di dunia jadi suargo yang mewahnya ngoten ternyata penilaiannya bergantung reputasi kita zaman di dunia makanya ada ulama yang berpedapat hakikat finalnya hidup ya di dunia karena akhirat yang sepanjang itu selamanya lama itu merujuk prestasi kita perilaku kita zaman di dunia artinya gini kamu harus menganggap hidup ini penting sekali mumpung hidup ayo kita sujud mumpung hidup kita harus berorientasi ilawahi warasul karena ini yang menjadi abadi di surga artinya saya ini sama yang tak takoi penting di suargo penting itu suargo itu itu merujuk penilaian di dunia berarti finalnya itu di dunia surga itu sudah akibat bonus dari perilaku kita di dunia makanya kita di dunia harus semangat semangat bahwa orientasi kita ilawahi tadi sudah demi perempuan demi istri kita ada modi itu menunggu ada modi ada modi ditabungkan itu tidak tidak tahu tentang iqdat saya ditabungkan setiap saat ada perjuangan untuk saya ada modi saya punya santri aku mobil itu woong tidak ada disambik yang kerjakan Nabi, ya ada yang kelakuan, apa-apa demi orang Widho orang Widho, orang Sholeh kan dojo, harus ngelek demenan tapi kan, gak mungkin lah aku nyontok sama Mustafa, maknanya apa? demenan demenan iman raihnya B.J.G. Atifan akjari, ya mungkin aja jenisnya menusok tapi kan Sultan, haram Sultan, apa? haram ini penting Allah Teraqan, makanya saya itu, nganggap didunya itu penting sekali dikulauan itu dikulauan itu ini kan tersesawal, ini tanggal 29 sesok tanggal 30 pokoknya insyaAllah mungkin sebelum jam 8, insyaAllah selesai hadis 7 oke, selesai soalnya saya bisa saling, ya ini kulauan terang sama Allah kata si Dina Umar lawlah salah sunlah ahbabtu an'al haqqabil mawta andekanda demi hal tiga, saya sudah siap senang sekali saya mati tapi demi hal tiga ini saya mati itu tidak senang pertama adalah saya masih asiru visadilillah saya di dunia ini karena berjalan berorientasi lilai kalimatillah dua kata si Dina Umar lawlah an'addu'ajab hati suju dan lillah kedua adalah karena saya di dunia adalah suju ini penting kalau dalam teori ilmu sufi ada seorang sufi yang bilang kalau saya disuruh masa surga oleh Allah dan diberi hak sujud saya milih sujud dan saya selalu berpikir seperti itu ketika ada seorang sufi yang ditanya kenapa anda milih sujud daripada masuk surga saya masuk surga adalah khatun nafsi karena saya ingin nangkelauni widadari makan enak-enak tapi kalau saya sujud adalah identitas kehambaan saya saya manusia saya hamba butuh sujud ke Allah jika saya milih sujud karena itu bukti identitas saya sebagai hamba kalau saya masuk surga kan identitas saya kapok sholat kapok zakat kapok tanggilan ibadah wes dada terus melebihi suarga jadi suarga ini kemungkinan Mustafa masuk merokok ya besar sekali karena dia masuk surga terus bosan sholat bosan zakat mereka kadang-kadang kaya itu sanggeng ya sebagian kaya itu ya rapati alim nah itu suarga penuh rosa sholat rosa zakat rosa itihkah bebas orang kaya itu nyolor kabe sholat barang ya itu sarap itu sarap ibadah di kapok tapi ya kayak mau balik ada pahaya innalillahu wa ilaihi roji itu jauh geman mereka itu orang asaf hati ya kan jauh geman itu 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 kadang-kadang kita ini becudang tapi masuk suarga seneng apa keselan bosan keselan sekolah di sekolah di sekolah di sekolah jangan-jangan turunan di sekolah makanya apapun salah kita belum sebagai manusia salah saya agaknya tapi kita ini harus ngaji terus sama orang-orang alim dan ngerti cara pandang orang-orang alim ternyata kalau dipikir gitu masuk surga itu yang isinya masuk surga kan kaya-kaya harus diyakin kalau sholat itu kesel dengan poso kesel dengan bareng masuk ke suarga dada Alhamdulillah bebas sholat tidak boleh kita seperti itu tapi kaya-kaya kalau misalkan suarga ya gelam aja tapi ya bebora gelam aja bukan aja sampai terus paham ya harus paham terus nanti orang paham pantas aja jika itu terus kusuk dingung kalau di merediknya tak hamuk itu raihnya raih tua tak hamuk itu kadang jika goblok dingung ya kaya-kaya berpaham kaya-kaya 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 kaya kaya-kaya 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 ini kita ini pada akhirnya kaya-kaya malam jumat itu di dua tempat di sawalan tapi kaya-kaya kaya-kaya tidak biasa sawalan sepura ngaji semua pengiran ngaji di sepura-dusani jalan-sepura langit terus karena hari ini saya ke Jogja tadi malam saya ngaji sampai jam 12 malam pertama sama santri yang dipondok saya sampai jam 10 terus setengah 11 ada santri dari malam ngaji sampai jam 12 ini itu sorokan-sorokan ngaji ya itu saat ini ngaji tapi saya catatannya Syedira Umar itu tak bawa kemana-mana itu tadi, kalau kamu orientasinya pada Allah dan Rasul, kita punya uang ya untuk idat vis-a-vis kita ini kan sering hidup semuanya demi perempuan, karena tadi misalnya di rumah api, jalan-jalan buju di mobil api, jalan-jalan bahkan saat kita cari pekerjaan tetap karena apa saya lihat pekerjaan tetap benak payu, ben payu rabi, ini namanya perempuan jadi tempat kita hidup saya lihat pekerjaan tetap, ben payu rabi, saya lihat rumah mewah, ben buju seneng, saya lihat kamar mandi api, semua, makanya kata Nabi ada orang yang orientasi hijrahnya nabi mengulang lagi fa hijrah itu ya dia berarti hijrah menuju Allah dan Rasul ada orang yang orientasi hijrahnya itu untuk dunia mungkin dia inginnya mendapatkan itu atau hanya demi perempuan yang ingin dinikainya lalu semuanya orientasi hijrah ya demi itu saya lihat, misalnya orang di buju ayu seneng banget untuk menurunkan gak ngalami itu itu kan terus gue di rumah api alas sama bagian, gak berapa? buju ganti mobil lalu rawai-wayuh demi siapa? semua pijakan hukumnya demi makhluk sitok saya lihat, saya lihat lah gak salah kayak gimana itu bisa ganti karena kenapa sama lel, lel? karena kenapa lagi dari ukuran mobil? berapa? itu demi boju apa sih? berarti kayak mau mabad とйap magau itu ya sama, berarti boju jadi titik tekan yang keluar nah ini saya ceritanya, saya ingin mengajikan orang alim, saya sampai saya mendukung suarga senang, saya bebas sholat, bebas, itikah, bebas saya ada tujuan suarga seharusnya orang lesek, bebas orang lesek, bebas suarga, dadah, bebas saya ini, saya tidak bisa mengundang mengundang, ya mengundang, tapi tidak bisa mengundang makanya ada surga-surga yang semoga kita masuk di kelas, da'awakun fiha subhanakallahumma, wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiratawahum alhamdulillahirrohbilalamin saya ingin masuk surga yang kelas itu sehingga saya tidak malu sama Allah pasti zaman tengah dunia jenangan, sehingga moja subhanallah saat ini tengah akhirat pun jenangan, makhluknya jenangan suarga, gwee jenangan pula tetap subhanakallahumma